Soal nomor sepembilan, kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat sebesar, berarti diketahui V di bawah kita anggap P1, P1 adalah 72 meter per sekon. Jika beda tekanan di atas dan di bawah sayap adalah 5N per ms, berarti tekanan di atas, berarti P2, P2-nya adalah 15N per meter kuadrat. Kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat adalah, berarti beda tekanan, bukan P2, delta P. Oke, delta P itu adalah segini, kemudian kecepatan aliran udara di bagian atas sayap, berarti yang ditanya itu V2. Ya, roh udara, ini yang ditanya ya, roh udara nilainya segini. Berarti kita gunakan rumus yang pada soal sebelumnya ya, berarti delta P sama dengan setengah roh, ya, kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, lanjutin di sini, delta P itu adalah 15 setengah, roh udara itu adalah 1,29, V2 itu V2 kuadrat, kurang V1 kuadrat itu adalah 72 kuadrat. Berarti ini kalikan ke sini, 30 dibagi 1,29, sama dengan V2 kuadrat dikurang, 72 dikuadratkan. 5,184, berarti ini kita bagi aja dulu, 30 dibagi 1,29, itu adalah 23,26, 23,26 sama dengan V2 kuadrat dikurang 5,184. Pindah ruas 23,26 ditambah 5,184, sama dengan V2 kuadrat, ditambah 5,184, dapatnya adalah 5,207,26 sama dengan V2 kuadrat. Berarti P2, P2 saja adalah akar 5,207,26, berarti akar 5,207,26 itu adalah 72,16, 72,16 meter per sekon. Nah, ini dia jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang B.